Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatani hari ini admin sidang ke ini tembonya akang humaedi katanya disini gratis tidak dijual kan ya iya tidak dijual makanya kita tagih nih admin mau minta nih siapa tau aja dikasih teman-teman kita lihat teman-teman untuk buahnya seperti apa teman-teman teman-teman ternyata seperti ini ini sudah matang belum ini akang nih ini sudah matang ini kan nih kebetulan akang ini kesininya telat sih oh iya iya kesininya telat coba kemarin-kemarin pas waktu banyak disini kagak rantung kagak rantung disini nih kagak rantung waduh ini kayaknya masih ada juga yang kagak royot ini ya ada yang dibawah di videonya waktu itu katanya kagak royot ini kagak royot juga nih ya wah nah itu ada yang besar teman-teman tuh disana ada yang besar ya nah kita sidak langsung teman-teman wah itu ada yang jatuh juga wah itu kenapa itu ada yang makan itu waduh wah ini teman-teman gak goro royot ini kata kang humeidima ini gak goro royot ini namanya ini cuma kalau kemarin tuh kalau gak telat banyak kan disini wah ini sudah tiga bulanan ya umurnya kayaknya tiga bulan sepuluh hari kang tiga bulan sepuluh hari wah mantap ini panjang umur juga nih ya ini pupuknya apa ini seperti biasa kang saya mah pakai apa pakai cucian air beras pakai cucian air beras apa air cucian beras air cucian beras oh kok di videonya tuh cucian air beras sebetulnya air cucian beras teman-teman ya kita luruskan nih ya kang humeidini biasanya di youtubenya itu katanya cucian air beras tapi sebenarnya air cucian beras wah ada yang seperti ini waduh udah kelewat itu ya kelewat batas ya kita sidak langsung teman-teman ternyata seperti ini saat ini tapi waktu itu di videonya tuh subur-subur teman-teman ternyata sekarang sudah seperti ini tapi memang bener teman-teman ya pucuk barunya masih bertambah ya ini mungkin efek dari cucian air beras eh kok ikutin kang humeidi sih cucian air beras eh air cucian beras teman-teman ya ini pupuknya air cucian beras maksudnya tuh bekas kita nyuci beras tuh airnya digunakan untuk memupuk tanaman ini cuma kang humeidi mengatakannya cucian air beras katanya alhamdulillah hasilnya ngagororoyot ini timunnya ngagororoyot apa ngerantung 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 ngeroroyot ya terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kami hari ini admin akan minta dulu ini minta timunnya ada gulanya nggak ini kebetulan nggak ada waduh gulanya belum ada berarti nggak enak dong ngerujaknya wow ya kita ngambil yang di sebelah sana tadi teman-teman itu udah matang nih kebetulan kemarin tuh waktu ini sedikit-sedikit kan wow ini mantep ini ada wow satu jengkal satu jengkal untuk diameternya coba hampir satu jengkal juga diameternya ya dari sini ke sini nah ini mantep ini ini kok disisain ini buat tajangan doang apa gimana nih kebetulan ini mau saya buat bibit kang oh mau dibibitkan karena ini bibit unggul kayaknya oh bukan berarti buat diposting di youtube doang bukan ini buat dibibitkan oke tapi ini saya nagih loh ya katanya di sini nggak dijual kan berarti saya boleh dong ambil yang ini ya ya silahkan ya saya petik ya kita petik langsung kita tagih nih katanya boleh metik sendiri katanya gratis iya seperti ini teman-teman ya teman-teman seperti ini untuk video kali ini kita sidak langsung ke kebunakang humaidi ternyata memang ngagororoyot ya ngagororantung untuk tanaman timun suri yang pakai apa ini namanya lanjaran apa-apa namanya paranggo apa-apa ini sesek sesek oh sesek bahasa Sunda ya dari Turki turunan kidul oke teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa mampir di channelnya saya home edit channel oke terima kasih makan dulu guys terima kasih oke terima kasih kita buka kamu mah jangan jangan tenang jangan oke sini gue ujah 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 selamat menikmati